Assalamualaikum halo semuanya selamat datang di channelnya Wong Deso pada video kali ini saya akan bagikan tutorial lagi buat teman-teman semua yaitu tutorial cara untuk menonaktifkan putar otomatis video di aplikasi Playstore jadi disini keterangannya disini seperti yang ada di layar saya ini disini videonya ini berputar secara otomatis ya teman-teman ya disini bisa memboroskan kuota internet teman-teman bagaimana caranya untuk menonaktifkan video ini yang di aplikasi Playstore ini jadi disini videonya update berputar secara otomatis teman-teman ya disini berputar secara otomatis teman-teman bagaimana caranya untuk menonaktifkannya oke buat teman-teman semua simak terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk bantu subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channelnya Wong Deso oke langsung saja kita lanjut ke dalam tutorialnya disini yang paling utama teman-teman klik ya aplikasi Playstore-nya terlebih dahulu nah disini kita sudah masuk di branda aplikasi Playstore-nya disini teman-teman bisa lihat ya jadi disini videonya berputar secara otomatis ya disini game Mobile Legends disini berputar secara otomatis disini bikin kuota itu puros sekali ya teman-teman ya dan disini kita akan menonaktifkannya disini pertama-tama teman-teman klik foto profil yang di kanan atas setelah kita sudah masuk di menu-nya disini teman-teman langsung aja klik setelan oke setelah itu teman-teman disini langsung aja klik yang referensi jaringan oke disini ada keterangannya referensi download aplikasi update otomatis aplikasi disini terus putar otomatis video jadi disini ya sesuai judul video disini kita akan menonaktifkan putar otomatis video jadi disini teman-teman bisa langsung aja klik ini putar otomatis video ini jadi disini ada tiga pilihan ya disini ada tiga pilihan yaitu yang nomor satu putar otomatis video kapan saja yang kedua putar otomatis video hanya melalui saja dan ketiga ini jangan putar video secara otomatis disini saya rekomendasikan buat teman-teman semua ini pilihan nomor tiga ini jadi jangan putar video secara otomatis jadi video-video game atau aplikasi yang menyediakan video dalam aplikasinya tersebut tidak akan berputar secara otomatis setelah itu teman-teman tinggal klik selesai jadi disini sudah selesai pengaturannya jadi video yang ada di aplikasi ini tidak akan berputar lagi secara otomatis karena disini sudah di non aktifkan pengaturannya oke guys itu aja tutorial kali ini semoga bisa membantu teman-teman semua yang bertanya-tanya bagaimana sih caranya untuk menon aktifkan putar otomatis video di aplikasi playstore nah tepat sekali ini adalah caranya teman-teman oke terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua salam tutorial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati